Intro Seluruh kader partai Nasdem yang ada di Indonesia diminta melakukan pendaftaran para caleg, kabupaten dan provinsi secara serentak pada tanggal 16 Juli 2018. Awalnya partai Nasdem berencana ingin melakukan proses pendaftaran pada tanggal 14 Juli lalu. Namun pihak DPP meminta agar semua kader partai Nasdem yang ingin mengikuti pertarungan 2019 agar melakukan pendaftaran pada tanggal 16 Juli 2018. Kita mengikuti arahan dari DPP, mengapresiasikan dengan membuktikan hasil kerja kita bersama mendaftarkan calon legisatif dengan salat-salat yang sudah kita tentukan. KPU minta apa, kita siapkan apa, sesuai dengan arahan dari KPU dan DPP. Partai Nasdem sendiri menjadi partai pertama yang melakukan pendaftaran di KPU Kepri. Pendaftaran yang dilakukan hari ini dilakukan tepat dengan hari lahir Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim Liputan Daemon TV.